Intro Di hari ketiga bulan suci ramadhan ratusan warga tampak memadati lokasi pasar ramadhan yang berada di lokasi parkiran pasar kuo kecamatan kuo Di lokasi ini para pedagang dengan antusias menawarkan berbagai aneka ragam takjil untuk berbuka puasa dan kondisi ini membuat sebagian warga harus rela berdesakan dan antri Ratusan warga tampak berbondong-bondong mengunjungi kawasan pasar ramadhan yang berada di pinggir jalan lintas barat Sumatera, kilometer 67 Tepatnya di lokasi parkiran pasar kuo kecamatan kuo kebupaten kampan Antusias warga sangat terlihat saat mereka mencari berbagai makanan untuk berbuka puasa Salah seorang pedagang, Yanti, menyebutkan bersyukur karena kondisi tahun ini sudah lebih baik karena COVID-19 sudah nyaris hilang sehingga pengunjung sudah lebih banyak yang datang Sehingga pendapatan pedagang pun ikut baik tidak seperti tahun-tahun sebelumnya Pendapatan turun drastis Salah seorang warga, Wawan, menyampaikan Ia sengaja datang ke lokasi pasar ramadhan ini untuk mencari takjil dan makanan berbuka puasa di pasar ramadhan ini Banyak pilihan makanan dan sangat beraneka ragam Dalam mencari bukaan untuk keluarga, seperti takjil, goreng-gorengan, untuk bukaan Dan ini memang setiap tahun di sini lokasi pasar ramadhan? Di buku ini setiap tahun, pasar ramadhan setiap tahun Dan ini memang selalu rame di serbu warga ya Bang? Ya bisa kita lihat selalu rame di mana ya masyarakat berbondong-bondong untuk berbelanja Masyarakat ini untuk persiapan buka Dari pantauan Rio Televisi, di lokasi ini tersedia banyak pilihan takjil Mulai dari aneka gorengan, serabi, lemang, es buah, dan juga berbagai masakan tradisional kampar Salah satunya Karabu Terong Harga yang dibanderol untuk takjil atau makanan berat bervariasi Mulai dari 10.000 rupiah per porsi hingga 25.000 rupiah per porsi Tak ada sedikit warga yang datang bersama pasangan masing-masing Atau keluarga besarnya datang ke lokasi pasar ini Dari Kabupaten Kampar, Anto Badai melaporkan